Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan aku Rohim pasnya di channel AMS Vlog jadi pada video kali ini aku ingin membuat sebuah video vlog lagi udah lama saya menguang vlog ya dan kali ini aku ingin buat video vlog yaitu perjalanan aku dari Solo ke Jogja naik KRL sebenarnya tujuan utama aku itu pengen nyobain KRL aja sih dan ya langsung aja kita ke videonya jadi sekarang seperti yang bisa kalian lihat aku lagi ada di sebuah stasiun di kota Solo yaitu stasiun Solo Balap eh stasiun Solo Balapan stasiun Jebress kalau stasiun Solo Balapan gak punya cesap ini ya jadi kali ini aku ingin coba kereta listrik ya aku mau buat video ini sebagai dokumentasi aja sih dan sekarang lagi nunggu keretanya ini aku tadi habis sholat karena ini keretanya itu ada kereta api enggak selamat menikmati ya seperti bisa kalian lihat barusan ada kereta aku lupa setting enggak baca tulisannya apa tapi harusnya kalian bisa lihatlah ya dan sekarang begin explore aja sih mumpung lagi ada di sini aku pengen coba explore apa aja yang ada di stasiun Solo Jebress ini let's go Oke jadi ini aku lagi ada di ujung dari stasiun ujung mana enggak tahu itu ujung sebelah sana itu tadi pintu masuknya nah terus di sini ya ini di ujung dan ini beberapa sepi banget di stasiun Solo Jebress dan katanya kakak aku kalau di stasiun Solo Balapan enggak mungkin sesepi ini nah Solo Balapan tuh stasiun tipe A ya jadi stasiun utama dan untuk jalur KRL ini ada nih ini KRL nih kayaknya karena ada kabel listriknya nah terus disitu tuh pasti KRL ya terus sama di yang paling sebelah itu jadi ini beberapa jalur nih KRL temen-temen kayaknya disitu ada lagi kita coba ke situ ya ya ini biasa aja di ujung kayak gini di ujung peron sebelah sana itu ada jalan rakyat jadi aku cerita sedikit tadi aku kesini itu naik tst feeder naik angkutan rumah ke sini terus ya sekarang tadi jalan lagi sedikit enggak mungkin berhenti di sini saya ingin coba kesana yang lagi sulit dan untuk ARL tuh peranya dia lebih tinggi menyebabkan sebelah sini jadi kasih tangga kita kita coba harus ketengah beberapa orang enggak rame-rame banget ya kalau tadi kalau bilang sih kalau di stasiun Solo balapan itu mau cari tempat duduk itu susah oke kita ngebrang dan ya ini parent untuk KRL lebih tinggi dan kayaknya ini ya ini KRL juga jadi realnya ada satu dua ini tiga nomor lima enam enam real jalaupun kalau lewat sebelah itu tetap nanti paketnya jalur yang real ini lewat situ kesana nantikan belok kesana dan kayak gini aja sih ke ujung sana nanti kita coba ke ujung sana explore ujung sampai ujung pokoknya sampai gak ada jalan ini penggerak listriknya ini kayaknya mati stabilizer aja deh kayak ombak gitu ntar ini untuk stabilizer videonya udah mati ini stabilisasi video ya ketergak apa-apa terpada umpek gak enak dilihat jenis mengenak juga sih ini kalau real dua ini ya saat itu sama sebelah sana itu dia nanti bakalan ke ujung situ lagi dan ya tetap mengikuti jalur ini sih sana sana tuh ke arah palur gini aku enggak tahu ini tempat ini apaan ya Oh anu depo RL ya depo KRL jadi untuk stasiunnya ini aja dan ini untuk depo KRLnya kurang tahu depo itu apa ini ya biasanya ada gitu mungkin buat perawatan atau buat parkir KRL saya nggak enggak tahu kayak gitu jenis paring pernya sampai lantai dua dua lantai lopernya Oke gitu ini udah sampai ujung kayak gini itu ada keterangan aku bilang dari yang dua ril itu itu sama ini nanti tembusnya ya ke sana lagi bilok di bilokin untuk depo juga sama ya dari situ blok juga ke sana dan kayaknya sih kRL aku nanti datang itu jam setengah dua kurang lebih dari uang sejadwalnya sekarang kita coba jalan ke ke ujung sana gede banget ini dipunya sampai ujung jalan sana tadi dipunya wih ke ples ya pak nggak liat tangga latin kamera ada ambulan nah ini tulisannya lebih deket papan dan informasi lengkung Oh kalian bisa baca sendiri aku males kayak gini ini berapa meter ya 1 meter lebih sih 2 meter mungkin ketinggiannya nih tinggi soalnya kayak nggak nggak sampai 2 meter 1 meter lebih ke sini ada buat air ya oke deh oke teman-teman mungkin aku akan lanjut lagi videonya kalau nanti keretanya udah dateng karena ya stasiunnya juga kayak gini-gini aja sih nggak ada yang spesial gimana jadi kita lanjut nanti kalau keretanya udah datang dan karena aku datang itu lebih awal jadi aku nunggu kereta itu kurang lebih sekitar setengah jam temen-temen dan di stasiun Solo Jebres itu bener-bener ya karena dia bukan stasiun tipe A kayak stasiun Solo balapan jadi ya suasananya itu sepi gitu ya ada orang cuman nggak serami stasiun Solo balapan temen-temen ya karena dia memang bukan stasiun utama tapi memang ya enak gitu teket rumah terus juga nggak rame-rame banget jadi di sana tuh kita masih bisa duduk masih bisa nyantai dan nggak berisik sih yang pasti bener-bener enaklah gitu buat kita nyantai walaupun berisiknya tuh sebenernya dari jalan raya karena di dekat situ ada jalan raya jadi berisiknya itu sebenernya lebih ke dari jalan raya tapi emang stasiunnya bener-bener sepi dan enaklah singkat cerita keretanya akhirnya datang dan kita yang nungguin ya semuanya masuk gitu dan dari stasiun Solo Jebres Jebres itu sebenernya penumpangnya nggak terlalu banyak karena masih bener-bener longgar banget ya nah pas masuk ke stasiun Solo balapan itu baru penumpangnya bener-bener penuh temen-temen jadi penumpang itu bener-bener pada lari-larian dulu-duluan nyari tempat duduk karena kalau kalian nggak dapat tempat duduk ya kalian terpaksa berdiri kayak aku aku di dalam kereta tuh bener-bener berdiri dari Solo balapan sampai stasiun Yogyakarta itu aku berdiri full karena ya di dalam kereta kita juga harus ngalah sama ibu-ibu yang bawa anak ibu-ibu hamil destabilitas ataupun lansia gitu kita harus memberikan mereka tempat duduk kalaupun kita nggak mau memberikan tempat duduk di dalam itu kan juga ada petugasnya ada satpam dan gimana mereka akan mencarikan tempat duduk kepada ibu-ibu yang membawa anak ibu hamil lansia atau disabilitas jadi mereka akan mencarikan tempat duduk ya sebenernya tempat duduknya penuh tapi ada orang yang disuruh berdiri dan yang mau nggak mau ada harus memberikan tempat duduk kepada orang-orang tertentu gitu di dalam kereta aku nggak ada ngerekam apa-apa aku cuman ada satu foto foto ini ya kalian bisa lihat lah disitu emang lumayan penuh tapi itu belum penuh banget teman-teman ya nanti ini pas perjalanan selanjutnya tuh lebih penuh lagi dari itu karena itu baru dari stasiun Solo balapan kalau nggak salah baru berangkat jadi kalau kita sampai stasiun selanjutnya kan ada yang turun ada yang naik gitu dan biasa lebih banyak yang naik sih jadi itu masih agak longgar lah gitu Nah setelah kita keluar dari stasiun Yogyakarta kita langsung cari Indomaret buat beli minum dan beli roti karena di dalam KRL kita nggak boleh makan nggak boleh minum teman-teman dan harga satu botol minuman di Jogja itu bikin aku kaget sih kalian bisa tonton sendiri Oke teman-teman kita sudah sampai di Jogja ini di stasiun Yogyakarta disitu ada ke lokomotif dan disini kita keluar sekarang kamu cari Indomaret dulu karena anak mau cari minum dan roti habis-habis Hai pesan merupakan obat masuk dan Yaudan kita saya lagi mendengar kocek 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 Indomaret Indomaret ini simpel sekali ini Hai nanti tunggu iya pake di rumah kita lho mudah jenegah Jakarta Pak Cik yang tahu tadi tahu oh iya ini di Jakarta ini rumah Hai roti saluti roti 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 kasur yang ke ke nah setelah aku sama kak aku kita makan roti kita ya duduk sebentar istirahat kita langsung lanjut jalan kaki ke sebuah masjid yang sebenarnya masjid itu sama didatangin sama kakakku pada saat vlog yang kakakku ke Jogja yang vlog ini bagi yang menonton silahkan masjidnya sama dan kita masuk ke gang lepcil yang dimana gang itu tuh banyak losmen losmen itu kayak tempat penginapan yang murah lah gitu yang penting kalian bisa istirahat kalian bisa tidur aja gitu udah cukup banget Kenomen kita udah selesai makan roti kenyang jauh sampai blonger Sekarang kita mau sholat ini di masjid yang dulu sama kakakku baru aja rilis di videonya kawan macet sini macet gabsegang ini gang kecil jadi sini menduk temen harap turun dari inderaan wau oh ya ucadanya dingin tangan denger teman kenapa mesin kamu eh hai 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 kira-kira lembab jadi nanti jadwal rata kita setengah enam dan kita setengah lima kita balik ke stasiun setengah lima nanti kita kembali stasiun kita nunggu kereta pendara sini itu banyak penginapan jadi bukan istirahat ini masjid kita mau sholat dulu selamat menikmati oke temen-temen soalnya aku udah habis sholat sekarang ini jam 4 kurang dan suasananya di Jogja ini mendung temen-temen sekarang aku mau muter-muter ke Malioboro saya muter nanti ke sana itu biasanya pokoknya stasiun lagi lah ya kalian ikutin aja oke temen-temen aku udah mulai jalan lagi ya meninggalkan masjid ini jalannya kecil banget sih ini jalannya lagi diperbaikin di garis oke gua ada alat beratnya di garis di garis di garis di garis di garis nah di garis oleh Ogdung Jogja kawasan wisata selamat jalan Sosrawijayan nah kita sudah sampai di Maliogoro tempat yang khas gua tak cukup ah 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 dan disini banyak bule ini salah satunya tapi ini ada bule ramai oke, ini karena saya capek kalau miga kamera terus oke, ini karena mungkin aku capek nih, miga kamera terus kita lanjut kalau nanti udah di stajion nah, disitu aku jalan-jalan menikmati Malioburu ya, sepertinya kita jalan cuman jatuhnya muter aja sih, karena kita waktunya juga gak lama disana ya, tujuan utama aku kan cuman pengen nyobain KRL aja, teman-teman, jadi ya emang, ya sampai sana kita langsung pulang lagi gitu dan di jalan Malioburu, aku sempat foto-foto teman-teman yang dimana ada tulisan ya, plank jalan Malioburu gitu, aku sempat foto-foto disitu juga dan ya, setelah kita foto-foto kita langsung jalan lagi ke stasiun kita itu naik kereta itu sebenernya gak mepet banget teman-teman ya, kita masih ada waktu kurang lebih satu jam pada saat itu kalau prediksi kita ya, pada saat itu satu jam lagi kereta itu bakalan dateng gitu, tapi ternyata pada saat kita masuk stasiun itu udah ada kereta yang udah siap mau jalan ke arah Solo gitu dan akhirnya kalah ke arah Palur sih lebih tempatnya dan ya kita langsung naik aja dan gitu memangkas waktu gitu Jalan Malioburu Jalan Malioburu oke teman-teman, kita udah selesai maksudnya aku udah selesai foto-foto di tulisan Malioburu sekarang aku kembali ke stasiun eh stasiun ya stasiun stasiun Jakarta kereta Tengercam Ya da ya 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 Masuknya lewat sebelah sana Hai jirikas jadi 3016127 atau 61 keretanya 2061 keretanya nomor lokomotifnya 278 kita lihat detailnya seperti ini detailnya ini masih ya pakai apa ya besi kayak gini ya coba kipancel kan oke sih di foto sih ya tujuannya aku membuat video ini cuman pengen dokumentasi aja sih karena aku juga maksudnya pengen sharing juga gitu pengalaman ke kalian walaupun nggak secara langsung ya melewati video tapi ya semoga kalian juga bisa terhibur terima kasih teman-teman semuanya buat yang udah menonton video kali ini semoga bisa menghibur kalian semuanya jangan lupa di tekan tombol subscribe yang di bawah video ini like juga share dan komentar yang terakhir nama gurohim sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax